Selong saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahan kotbah kita diambil dari ulangan 26 ayat 1-11 dengan tema Mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Beginilah firman Tuhan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan, Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mesbah Tuhan, Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing, tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nanak moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku. Ya Tuhan, kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan, Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan, Allahmu. Dan haruslah engkau, orang lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria, karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Ada satu keluarga mendapat kabar baik bahwa sapi mereka melahirkan anak kembar. Maka Bapak Petani mengatakan pada istrinya, Mama, Mama, lihat sapi kita melahirkan anak kembar. Kita akan mempersembahkan satu untuk Tuhan. Maka jawab istrinya, Oke, bayilah. Keesokan harinya, ketika Bapak Petani melihat ke kandang sapi, dia menemukan bahwa salah satu anak sapi yang baru lahir itu mati. Sang Bapak Petani memanggil istrinya, Mama, Mama, Anak sapi yang mau kita persembahkan bagi Tuhan sudah mati. Istrinya datang dan menjawab, Papa, kok kamu bisa bilang bahwa anak sapi yang mau kita persembahkan bagi Tuhan sudah mati, padahal kita belum menentukan anak sapi yang mana yang akan kita persembahkan? Ya, Sima, kita memang belum menentukan anak sapi mana yang akan kita persembahkan. Tapi, waktu kulihat ada satu anak sapi yang mati, yaitulah ku tetapkan bahwa yang mati adalah persembahan untuk Tuhan, jawab Papa Petani. Sahabatku, apa makna dari ilustrasi tersebut? Berbicara mengenai persembahan bagi Tuhan, banyak orang memakai kalkulator kehidupan mereka dan mulai memakai untung rugi sebelum mereka membawa persembahan itu kepada Allah. Untuk lebih dalamnya, kita akan membahasanya. Dalam bacaan khutbah kita hari ini, dikisahkan bagaimana Allah sudah menyatakan bahwa Allah akan membawa mereka, bangsa Israel, ketanah kanaan, sehingga bangsa ini harus senantiasa mengingat dan bersyukur atas perbuatan Allah. Kita lihat pula bagaimana kesaksian bangsa Israel tentang Tuhan yang senantiasa membawa berkat bagi kehidupan mereka. Diharapkan agar bangsa Israel senantiasa mengingat bahwa keberadaan dan penebusan mereka terjadi adalah karena apa yang dilakukan Allah bagi mereka. Mereka harus menanggapi dengan memberikan persembahan syukur yang terbaik, sukacita kasih terhadap sesama dan ketaatan kepada Tuhan Allah. Sahabatku, dalam kitab ulangan 26, 1-11, menyatakan tentang salah satu ketetapan Tuhan Allah bagi kehidupan umatnya Israel ketika mereka telah masuk dan tinggal di negeri yang dijanjikan Allah yaitu kanaan. Melalui Musa, maka Allah mengingatkan umatnya untuk mempersembahkan hasil pertama dari segala usaha mereka. Perintah atau ketetapan Allah ini bukan untuk kepentingan Allah, tetapi lebih dipahami sebagai bentuk pengucapan syukur kepada Allah atas kemurahannya yang besar. Yang telah membebaskan, menuntun dan menyertai umatnya, keluar dari tanah Mesir dalam masa pengembaraan bahkan ketika diperkenankan Tuhan untuk masuk di tanah kanaan. Umat juga hendak diarahkan untuk memahami bahwa Allah adalah pemberi hidup, dialah yang menganugerahkan segala yang diperlukan. Sehingga ketika umat mempersembahkan hasil pertama mereka di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka, itu merupakan milik Allah juga sebagai tanda bahwa hanya karena kemurahan dan kebaikan Allah, mereka ada di negeri yang telah dijanjikan oleh Allah. Karena itu, Allah juga menetapkan bagaimana seharusnya persembahan itu diberikan. Yaitu, persembahan itu harus ditaruh di dalam bakul, kemudian bakul itu diserahkan kepada imam. Ini menunjukkan bahwa Israel telah memiliki negeri itu sesuai dengan janji Allah. Sesudah itu, ada ungkapan doa yang isinya hendak mengingatkan kembali karya-karya agung Allah yang berkenan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Bahkan yang telah menunjukkan kasih setianya dan rahmatnya yang besar. Sehingga umat Israel memasuki negeri kanaan yang berlimpah susu dan madunya dengan penuh selamat. Kebaikan-kebaikan Allah yang sungguh dasyat ini menjadi perenungan bagi umat Israel yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian persembahan kepada Allah. Wujud dari ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Allah yang hidup adalah ketika dengan penuh ketulusan dan kejujuran, kita melakukan segala yang dikehendaki oleh Allah. Kita belajar dari kehidupan umat Israel di masa lampau. Allah sendiri yang memberikan aturan atau ketetapannya kepada umat Israel untuk memberikan persembahan dari hasil pertama usaha mereka di negeri yang diberikan oleh Tuhan Allah. Dengan terus mengingat karya selamat Allah dalam perjalanan dan perjuangan hidup umat. Demikianlah juga dengan kita sebagai gereja Tuhan. Umat Allah yang ada sekarang ini dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita. Tidak sedikit kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahannya dan anugerahnya kita terima dan alami. Sehingga sangatlah beralasan apabila kita terpanggil untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun keadaan yang terjadi saat ini, di mana masyarakat cenderung untuk hidup dalam individualisme, hidenisam, materialisme dan konsumerisme, pengikut Yesus yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka selanjutnya kita harus hidup dalam rasa syukur yang mendalam kepada Yesus Kristus. Kita harus dan senang hati memberikan apa yang terbaik yang ada pada kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan sebagai sogokan, tapi sebagai ungkapan syukur dan ungkapan iman percaya kita kepada Allah. Tetapi kita jangan pernah seperti Pak Petani tadi, memberi yang terburuk kepada Tuhan. Dan memang niatnya sudah baik ketika ia mau memberi. Tetapi makna yang paling dalam dari memberi adalah ketulusan dan ucapan syukur bukan nilai atau banyaknya. Dan ingat satu hal, kita memberi ucapan syukur karena Tuhan sendiri tidak pernah lupa memberi berkat kepada kita. Baik itu kesehatan, keluarga, rezeki maupun berkat. Amin.